Al-Fatihah Dia pernah terlintas di benahnya Untuk mendatangi sebuah kota di Iraq Kenapa ke sana Tidak tahu, pokoknya ingin ke sana Imam Muhammad pergi ke sana Tiba di kota itu Tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini Kota apa yang dimaksud, tiba di kota itu Imam Muhammad tiba Azan maghrib, lihat masjid Ada satu masjid masuk, masjid itu sholat berjamaah Orang tidak tahu dia, karena zaman dulu orang tidak ada foto Tidak tahu lihat bagaimana Wajah siapa orang ini, tidak kenal Habis sholat maghrib, Imam Muhammad duduk sedikit baca Al-Quran Azan isya, dia ikut sholat Selesai isya, Imam Muhammad pergi ke bujok masjid Mau geletak, tidur Marbot masjidnya datang Marbot masjidnya datang Wahai sheikh Sheikh ini dalam bahasa Arab tiga artinya Bisa orang tua, sheikh Bisa orang alim Bisa orang kaya Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi Sheikh dianggap orang alim Bisa saja orang tua Dipanggil Hai sheikh Orang tua maksudnya Ngapain anda disini Kata Imam Muhammad Saya musafir Tidak kenal orang siapapun di kota ini Besok pagi saya mau pergi Tidak ada tempat Nginap, saya mau nginap disini Karena zaman dulu tidak ada penghinap-nghinap Seperti kita sekarang Banyak hotel segala Kata Marbotnya tidak bisa Mesir tidak boleh tidur Kata Imam Muhammad Saya didorong-dorong keluar dari masjid Orang ini tidak tahu kalau ini Imam Muhammad Kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya Tapi ini Marbot Masya Allah Istiqamah ini Keluar dari masjid Ditutup pintu masjid sama dia Imam Muhammad Orang yang sudah pergi Imam Muhammad Ada teras masjid Tidur di teras masjid Balik lagi Marbotnya Wahai sheikh Ngapain disini Musafir Mau tidur Tidak ada tempat nginap Tidak bisa sheikh Teras pun tidak boleh Peraturan Ini saya bilang tadi Istiqamah luar biasa Imam Muhammad bilang Saya didorong-dorong ke jalanan Dorong ke jalanan Waktu saya lagi didorong ke jalanan Ternyata masjid bersebelahan dengan Kios penjual roti Ada satu orang penjual roti Di sebelah Masjid Lalu dia mengatakan Sheikh dipanggil Imam Muhammad Silahkan ke tempat saya Imam Muhammad pun datang Dia bilang Saya punya rumah Dajau dari sini Ini kios saya Dan ada ruangan Tempat tidur saya Silahkan Anda pakai nginap Besok Anda mau pulang Silahkan Kata Imam Muhammad Menceritakan tentang Keadaan dia dengan Penjual roti ini Dia bilang ada satu perilaku Penjual roti ini yang unik Imam Muhammad tertarik dengan itu Dia bilang Setiap kali orang ini Pecahin telur Ngambil terigu Ngambil garam Itu sambil Astagfirullah Wattubu ilai Astagfirullah Wattubu ilai Terus Lisanya gak pernah berhenti nih Astagfirullah Wattubu ilai Kecuali Imam Muhammad bilang Saya ajak ngomong Atau dia bertanya pada saya Kalau berhenti Istighfar lagi Selalu begini Kata Imam Muhammad Saya bertanya Sudah berapa lama Kau amalkan nih Orang itu bilang Sudah lama Dari saya masih bujang Kebetulan orang ini Sudah tua Seumur sama Imam Muhammad Sudah mendekati 60 tahun lebih Baik Dia bilang Sudah lama Dari saya masih bujang Kata Imam Muhammad Apa manfaatnya istighfar Apa yang kau dapatkan Dengan istighfar Yang sebanyak ini Kata dia Tidak ada apapun Yang saya minta kepada Allah Kecuali di hijabah Apa saja saya minta Allah kasih Tinggal satu Yang belum Allah kasih Kata Imam Muhammad Apa itu Dia bilang Saya minta Dipertemukan Sama Imam Muhammad Lah ya Kisah nyata Imam Muhammad mengatakan Allahu Akbar Istighfarmu lah Yang membuat Saya datang ke kota ini Tidak tahu kenapa Istighfarmu yang membuat Marmur masjid Mendorong-dorong Saya keluar masjid Istighfarmu yang Mendatangkan saya Ketempat ini Tempat praktik Rumahmu Karena saya adalah Ahmad bin Hanbal Saya adalah Ahmad Ibn Hanbal Bagaimana istighfar Teman-teman sekalian Mendatangkan rezeki yang luar biasa Permintaan apapun Didatangkan Seorang alim ulama Biasa didatangin Ini malah Didatangkan sama Allah Ketempat orang ini Karena istighfarmu Dari memperbanyak istighfar Mampuannya sangat besar Hadis Bukhari Kata Nabi S.A.W Siapa yang mulazama Selalu istighfar Allah akan jadikan Jalan keluar dari masalahnya Dan Allah akan berikan Rezeki dari tempat Tidak disangka-sangka Terima kasih telah menonton